Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan selamat hari Jumat teman-teman Pada kesempatan ini tanggal 12 Maret 2021 Saya akan mereview tanaman porang Yang ada naungannya pohon ketela Ketela pohon atau singkong Seperti ini teman-teman Tanaman ini Dari bibit bunga sepora Ini saya kasih naungan pohon ketela Karena di tempat saya Untuk dataran rendah Ini Sangat panas Jadi saya kasih naungan ketela pohon Tapi ini untuk jarak taramnya terlalu rapat teman-teman Untuk bunga sepora untuk pertumbuhannya seperti ini Ini sudah tunas ketiga Ini rata-rata tunas ketiga keempat teman-teman Ini di bawah naungan ketela atau singkong Kemudian adakah pengaruh naungan dari umbi singkong Untuk tanaman porang Tentu saja ada pengaruhnya teman-teman Karena untuk nutrisi yang ada pada tanaman porang Itu akan terbagi ke tanaman yang lain Seperti singkong atau rumputan yang ada di sekitar Pertumbuhan porang Dan ada pun keuntungannya Tanaman porang kita ternaungi dari panas yang terik teman-teman Ini sudah keluar kata kecil Ini dari bibit biji bunga sepora Jadi untuk bibit bunga sepora ini Keunggulannya dia bertunas itu berkali-kali teman-teman Beda dengan fumbi ataupun kata Untuk tunasnya itu Dari biji bunga itu bisa sampai lima kali, enam kali Ini dari tunas pertama Ini kedua Ini ketiga Ini keempat, ini yang kecil ini Nah kemudian Mana ya urutannya ini Nah di karena tunasnya ini Munculnya Ya pokoknya seperti ini teman-teman Ini dari biji bunga sepora Dia bisa tunas berkali-kali Kalau untuk Perbandingan Umbi sama kata Itu juga bisa bertunas Dua-tiga kali Tapi untuk Biji bunga porang Dia lebih Lebih banyak bertunasnya Muncul tunas baru Muncul tunas baru Bahkan Untuk Dalam satu musim itu Bisa Satu bulan sekali muncul tunas Jadi Jadi untuk keunggulan biji bunga Seperti itu Teman-teman Walaupun Dalam masa pemanenan itu Lebih lama Dibandingkan dari bibit Yang dari umbi Ini juga tunas keempat Seperti ini Tunas muda Karena disini Cora hujan juga Masih Tinggi teman-teman Di daerah Jawa Nah ini Coba saya Hitung lagi Ini tunas Pertama Tunas Kedua Ini ketiga Keempat Ini tunas Jadi Keempat kalinya Ini Teman-teman Rata-rata Tunas keempat Jadi Untuk Pohon ketela Ini sangat cocok Teman-teman Untuk naungan Saya Menggunakan Pohon singkong Ini Juga Sama-sama Menguntungkan Singkongnya Juga Bisa Dikonsumsi Dan juga Untuk naungan Ini tunas Ini tunas yang pertama Ini daunnya Cenderung bulat Kecil Ini yang kedua Ini yang kedua Satu Dua Kemudian Tiga Ini Yang ketiga Terus Ini yang keempat Nah Kemudian Yang kelimanya Ini yang kecil Ini teman-teman Kelihatan Ini tunas baru Ini tunas yang kelima Jadi Bunga Sepora Ini Sudah Tunas kelima Ini yang Tidak ada Naungannya Ini juga Dari Biji Bunga Tanpa Naungan Yang ini Sebelahnya Pohon Ketela Oke Teman-teman Ini Saya Review Bibit Dari Bunga Sepora Yang saya Naungi Menggunakan Pohon Singkong Yang saya Pilih Pohon Singkong Yang Musim Pananya Bareng Sama Porang Walaupun Ada Jenis Singkong Yang Tahunan Ini Saya Pilih Yang Empat Bulan Nampulan Bisa Dikonsumsi Untuk Singkong Singkong nya Nah Ini Jaraknya Juga Rapat Untuk Naungannya Sudah muncul Katak Kecil Ini Tunas Baru Ini Tunasnya Sudah Satu Dua Tiga Empat Lima Dari Bibit Bunga Korang Ini Untuk Jarak Naungan Ketela Ini Terlalu Rapat Teman Teman Harusnya Ini Tiga Meter Empat Meter Ini Saya Nanamnya Terlalu Rapat Dari Sini Sama Yang Tengah Ini Sama Yang Sana Itu Harusnya Yang Tengah Ini Enggak Ada Yang Sana Sama Sini Saja Ini Yang Tengah Ini Harusnya Enggak Ada Ini Jadinya Terlalu Rapat Untuk Naungan Korang Oke Teman Teman Semoga Bermanfaat Sukses Selalu Buat Jangan Buat Anda Jangan Lupa Subscribe Channel Ini Untuk Episode Berikutnya Terima Kasih